Bukan merah, ini merah, putih, biru Oh, merah, oh Belanda? Iya, mirip-mirip Belanda Karena merahnya berani, birunya tuh adem, putihnya suci Kalau gak salah ya, makanya banyak ada beberapa bank atau lembaga pengelola keuangan masyarakat Kan pake warna biru Karena biru tuh cenderung adem gitu Adem Iya, menyejukkan warna biru itu Menyejukkan, dinasti Eh, enggak Enggak Biru lambang keluarga Anda tau kan? Biru lambang keluarga, maksudnya keluarga Oh iya, keluarga Selamat pagi dunia tipu-tipu Gak ada sponsor Oke Kita ada email-email gak sih Kebetulan hari ini Banyak, Pak Oh, banyak? Tuh, men banyak yang email-email kita pada mau ngapain sih? Ini dari yang gak subscribe, Pak Oh, dari yang gak subscribe Harusnya kan email dari siapa? Dari subscriber Bapak, penonton setiap Bapak gitu Ini enggak ya, dari yang gak subscribe ya Subscribe, Pak Oh, pantes Oke Palit nih ya Palit Kalau bahasa Sunda palit banjir ya Kebawa banjir, palit Dari Anggi Saputro Doble O Lambangnya banteng nih Backgroundnya merah Ada putih-putihnya cuman gak tau Dimoncongnya apa bukan? Bener, emang ada itunya Isinya adalah Mbosenin banget Mending ama Pras Teguh Yaudah Nonton channelnya Pras Teguh Gak usah nonton channel ini Karena kalau gak nonton juga Gak ngaruh-ngaruh banget Buat kami Viewers kami juga masih lumayan Kalau dari ketikannya Bukan bosenin banget Mbosenin banget Ini cenderung ke arah Java ya kayaknya ya Java ini ya Java entah Middle Java Atau East Java ya Karena kalau West Java gak mungkin Anggi Saputro Ada lagi gak? Masukkan-masukkan kritik-kritik Membangun yang hate speech Ini dari Eric D DEE Bacanya kan D jadinya ya Dia komentarnya RM Tongseng Njemek Jalan Raya Sawangan nomor 1 Kota Depok hadir Oke Di tiap tayangan ada dia Promo terus kamu ya Eric ya Promo terus kamu ya Karena saya baca ini nanti Makin lama nih Komen-komen Makin banyak promo-promo nih Kayaknya nih Gak apa-apalah Kita bantu sesama UMKM Ya kan Dengan ngomong gini Siapa tau ada yang tau Rumah makan Apa? Apa Njemek tadi? Tongseng Njemek Di Jalan Raya Sawangan Depok Itu nomor 1 Siapa tau jadi pada tau Ya kan Semoga usahanya Laris manis Tanjung Kimpul Ijin bertanya Pak Kadif Ini dari Panji Oh bukan Panji Febrianto Ijin bertanya Pak Kadif Kenapa kata anjing Disensor ya Pak? Emang Ini gak ada lagi yang mau datang bertamu nih Ya kan Pak Hah? Satu tamu nih Boleh Kita harus melayani masyarakat Siapapun dia Apapun backgroundnya Jangan menilai orang Dari casingnya Gitu loh Jadi kalau ada orang datang mengadu Kita tidak boleh tebang pilih gitu Harus siap aja kita layanin orang datang Harus siap Harus siap Harus siap kan Pak Orang mengadu Astagfirullah Kan Anda sudah saya usir Waktu itu Anda sudah saya usir Ya udah kalau dia gak mau Bapak aja Pak Udah Saya mau cari keadilan dimana lagi Pak Iya iya Nanti Dasar Pro DPR Orangnya Orangnya udah gak ada Suaranya masih ada Iya saya mau datang lagi Pak Masa gak boleh? Emang ini orang batu banget ya? Gak ada kapok-kapoknya Boleh dong Anda ini orang yang lagi dicari-cari Enggak Udah damai Pak Jangan diungkit-ungkit Udah damai? Udah damai Dengan keterpaksaan toh Iya dong Tidak Udah damai itu di kertas Di kertas Dalam hati? Iya Dalam hati? Pak Kadif problem Dalam hati masih ada secercah kekesalan dong? Tidak Oh tidak Saya adalah hati yang penuh memaafkan Bagus Bagus Ini Bapak apa Pak? Kadif problem Pak? Kadif problem Tapi Tidak tolong dulu Saya request ini ya Saya request Satu-satunya saya pernah request sama bintang tamu Iya apa Pak? Tolong pengaduannya Yang masih diambang batas wajar Ya Jangan pengaduan-pengaduan Yang kita pun tidak bisa Menjangkau itu gitu Anda paham kan maksud saya kan? Nah tapi Anda sebagai kadif problem Kan menjangkau apa saja dong? Betul Tapi problemnya belum 5G Problem kita belum 5G Jadi tolong Anda jangan bahas-bahas Masih 8G Iya Iya E Iya E Sinyal E E NG kan itu? Iya NG E, D, G, E kan? Iya Boleh Iya Karena kalau saya HDSPA HH H HDSPA Oh tidak paham teknologi Anda ya? Mau saya balet Nanti jatuhnya dibilang Dibawa ke arah Rasis Apa? Siapa bilang gitu? Siapa yang bilang gitu? Saya gak mau Saya gak mau Ayo Pak bisa Pak Yuk 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 bisa Pak Bisa Pak Saya tidak terpancing Iya memang saya bodoh Dan buta teknologi Saya bodoh dan buta teknologi Maafkan saya Yang maafkan saya yang ketinggalan zaman ini Kalau dari sisi Anda melihat Kalau saya Apakah saya ketinggalan zaman? Oh enggak dong Betul Oh ini Pak saya Anda biasanya beda ketika kamera mati Anda jangan membuat asumsi persepsi Yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat Asumsi channel Youtube lain? Betul Jangan membuat asumsi-asumsi dong Anda ini Oh iya Itu kan fitnah Gak ada buktinya Orang penonton gak tahu Nanti ada penggiringan opini Ada Ada Saya masih punya buktinya Yang stiker kemarin masih ada Pak Yang stiker tampar kemarin masih ada Pak saya mau mengadu nih Pak Oke kamu mau mengadu ya Iya Kalau Anda tidak mau saya mengadu Saya viralkan nih Bukti-bukti disini Pak Bukti disini Bukti waktu kita di suatu tempat Itu melanggar undang-undang privacy Karena chat kita ini kan adalah chat pribadi Betul Kalau Anda menyebarkan ke sosmed Itu yang sekarang itu dianggap sebagai muka umum Di muka umum sosmed itu Publik Anda yang menyebarkan Undang-undang kita itu menghukum barang siapa Menyebar luaskan Tapi Anda yang masuk Ada tepinya Pak Apa? Kan Bapak membuat saya tersinggung Di chat Bapak Saya boleh dong Saya boleh dong melaporkan dengan pencemaran Atau penghinaan Pencemaran nama baik Penghinaan itu ada ketentuan tempatnya Di muka umum Ini di muka umum Karena saya baca dengan satu Papua Saya baca Dengan teman-teman saya Di Pak Bapak Eh, eh, eh Bang Boris WA Oh, ya, cuy Wih Gak terima kita Itu penggiringan opini Nanti dibuktikan Di muka persidangan Udahlah Gak usah dia Bintang tangan Gak usah gitu, Pak Saya, saya, Pak Saya, Pak Plus 26 nih Enggak Ini, soalnya ini nih Warga-warga plus 26 ini Ini kan yang kalian mau Ini kan yang kalian minta Dari mana? Ini, senang saya Saya udah ditunggu Anda senang? Saya enggak Saya enggak loh Ya berusaha senang aja, Pak Hah? Ya begini emang ya Berusaha senang Oh, pura-pura senang Kalau ketemu dengan Warga dengan rakyat Makanya di negara 26 itu Orang kalau melaporkan Atau mengadu tuh Kadifnya pura-pura senang aja Oh enggak, dong Kita real Kan langsung saya bilang tadi kan Saya, Anda senang Saya enggak Saya bilang kan tadi gitu Tapi kalau di negara lain Mungkin Mungkin Pura-pura senang Negara mana, Pak? Negara lain Kan banyak ada negara Kan banyak ada negara Ada 200 negara Di dunia ini ada Burkina Faso Burkina Faso Belum tentu Belum tentu Belum tentu Apa? Karena saya belum pernah ke sana Oh, belum pernah ke sana Nah, jadi saya tidak bisa menyebutkan Kalau saya belum pernah ke sana, tuh Oh, Thailand, Thailand Enggak tahu Kok masih deket ya? Bentar lagi Anda pasti mau ngomong Brunei Garusalem nih Biasanya jalur masuknya lewat Singapur, Pak Singapur dulu Singapur enggak oke kok Singapur tata pemerintahnya Administrasi publiknya bagus Bagus ya Ada jalur tikus lagi kan lewat Batam Iya kan, tapi banyak yang sering ketangkep, dong Oh, iya Saking bagusnya tuh di Singapur Betul, betul Mereka juga bebas hukum Siapa? Iya kan Iya kan, kalau orang yang berlanggar hukum di sini Bisa lari ke sana kan Nah, itu kan kebijakan negara Singapurnya Oh, tapi bukan negara ini ya Plus 26 gak bisa ya Orang lari ke sana ya Negara plus 26 Terserah orang Oh, terserah orang ya Kalau mau ke sana silahkan Kebetulan kalau Singapur kan Dia ada kebijakannya hukum sendiri Oh, betul Ada hukum positif negaranya sendiri Misalkan Tidak bekerja sama untuk mencari para DPO, koruptor, atau apa Itu bisa aja Tergantung negaranya Bebas ya Ya misalkan bebas-bebas pajak untuk bikin perusahaan-perusahaan multinasional Pajaknya dikurangin Itu kan kebijakan negaranya Biar orang mau investasi di negaranya Iya, walaupun investasinya pake duit dari negara lain gitu ya Itu kan dia gak urus Dia gak urus gitu ya Iya, dia gak mau tau uangnya dari mana Bagus ya negaranya ya Iya, jelas gitu gak munafik Emang ada negara munafik pak? Mungkin ada Bagus nih Oh iya ini merah biru bukan merah Bukan merah ini Ini merah putih biru Oh merah Belanda Iya mirip-mirip Belanda Karena merahnya berani Birunya tuh adem Putihnya suci Kalau gak salah ya Makanya banyak ada beberapa bank Atau lembaga pengelola keuangan masyarakat Kan pake warna biru Karena biru tuh cenderung adem gitu Adem Iya, menyejukkan warna biru itu Menyejukkan Dinasti Eh enggak Enggak Biru lembang keluarga Anda tau kan Biru lembang keluarga Maksudnya keluarga Oh iya keluarga Ada kebobor kan Tapi kamu lihat Bapak itu kalau ngomong Kenapa? Menyejukkan tuh Sangat Sejuk Kita merasa sejiwa Iya jadi sejuk Enak Membuatnya adem Dengan gerakan-gerakan Iya Hand gesture Hand gesture Sini dong Katakan tidak pada korupsi Katakan tidak Ada berapa orang tuh kan Satu orang doang yang gak masuk kan Sisanya gol Anda pernah lihat iklan itu kan Pernah Pernah Same Kita kok jadi ngomongin Kita kok ngomongin Iya kok ngomongin biru ya Ada merah dan lain-lain nih Mending Ya Kalau merah gimana pak? Kalau ngomongin biru kayaknya adem-adem aja Merah? Bahayalah Lagi banyak mereka Bagus Bagus Ini kan yang anda mau dari pancingan-pancingan anda Ya kan? Ya Putih gak harus kalian ditanya Seperti sama dong? Enggak usah Kan biasa gitu tuh Warga negara plus 26 nih Biasa gitu Spill dong pak Spill dong Jangan mau dipancing Karena kalau kita hanya menyebut merah aja Warna aja Itu gak bisa Pencemaran hal baik atau UUIT Kan harus jelas Betul Disebutkan siapa subjeknya Iya Ini kan warna umum ya Tapi pak pertanyaannya putih akan sama-sama sama biru apa merah nih? Tergantung Tergantung apa nih? Kalau dia putih doang Oh iya Tapi kalau dia udah putih Kuning sama hitam Itu gak tau kemana tuh Itu kita gak tau kemana tuh Itu kita gak tau kemana tuh Putih kuning hitam ya Kita gak tau kemana tuh Kita gak tau tuh kemana tuh Tapi kayaknya cenderung putih ini lebih cocok dipasangin sama biru ya Biru apa merah nih? Biru putih dengan biru merah kayaknya Lebih cocok putihnya ini Sama merah ya? Bikin geng sendiri Sama kuning Sama kuning sama Sama biru muda Iya ada Terus ada lagi biru-biru yang lain kan Ada biru yang lain Karena biru-biru ke doya Eh Seko Oh iya pak Ikut anda terus Saya senang nih Kalau Kadif kayak gini Ngikut Kita kan sebenarnya bebas Mau ngomong apa aja Boleh Dijamin oleh undang-undang Kebebasan berpendapat Bersarikat Berkumpul Walaupun dengan Gaya berbicara masing-masing Gak apa-apa Selagi Selagi apa nih? Tidak memuat hal-hal yang dilarang dalam undang-undang Misal Hate speech Hate speech misal Ngerosting orang Ngerosting orang Orangnya pulang duluan Pas liat videonya Dia gak suka Nanti dia marah Untuk apa saya belajar hukum Jangan diungki Pak Ini salah satu poin Salah satu poinnya pak Salah satu poinnya Yaudah anda nih Saya sudah tau lah Nama anda ini Siapa pak? Abdul Arsyad pak Jangan Teman anda yang itu-itu Kemarin dia temari saya pak Tapi memujokkan saya Emang Salah panggil orang Teman anda itu lagi sibuk Bikin konten kontras Konten transportasi Iya Iya Baktu dia datang kesini juga bagus Insight-insightnya tuh bagus Ya buruk dia Mana bagusnya Loh justru dia yang bilang anda buruk loh Ya Allah Semua orang tau Mulut dia tuh isinya fitnah pak Masa sih Makanya saya datang mau lapor dia Seorang Abdul Rahim Arsyad Astaga Astaga Anda terpancing dengan mulut manisnya Dengan seolah-olah Oke lah gini Kalau cuman Kalau cuman Abdul aja oke Tapi saya undang lagi Satu bintang dari Wakatobi Siapa? Rahim Laude Bukan Siapa? Ya Rahim kan dari Wakatobi juga Rahim lagi dipolisikan Polda Kendari juga Barang berhasil Dia kan hanya Hanya kontennya Sore-sere minum kopi pegang mic Untuk kalian anak-anak muda Masalahnya nih pak Kasus dia sama kayak kasus bapak Video lama Video lama Video lama Amat suku sendiri Mirip banget ya Mirip Kayaknya pak Bukan saya Itu si Boris Ini kan Robis Si Robis Rokir Iya ini Robis Ini Robis Robis Kobir Robis Kobir Kalau itu Boris Bokir Oh ini gak pake handuk ya Enggak Eh gini Kalau cuman Abdul Oke lah Wah merah juga nih pak Wah gokil nih Anda ada kenapa Dengan merah itu Anda kenapa? Oh enggak Gapapa Aku cuma bilang Ini merah doang Kan umum Bapak tadi bilang Merah itu umum Makanya saya nanya Apakah warna merah ini Warna kesukaan Anda? Saya suka merah Oh Pink Pink Suka pink Oh itu merah mudah Iya Tapi ada merahnya kan Iya berarti itu adalah Orang-orang yang kecewa Dari merah ini Bikin pink Enggak Turunan merahnya Turunan merah Ya turunannya itu Sayap dari merah Oh sayap lagi Masa kepak sayap? Kenapa saya ke arah sana? Anda nih Udah merah Terus ada sayap Kan orang pasti Afiliasinya langsung Kepak ya Iya Eh udah Kalau cuma Abdur doang Yang ngaduin Anda Pak ini belakang juga Merah nih kabelnya Pak Bapak ada apa nih Merah Pak Ini sumpah Lihat sendiri nih Eh 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 Ya kalau kabel merah Masa gak boleh Oh boleh Merah itu biar kelihatan Kabelnya Oh iya Biar nampak gitu Kirain afiliasi sponsor Sama merah Oh enggak Enggak Kita belum afiliasi Dengan Lifeboy kok Lifeboy yang merah Kan ada kan Ada Paling bagus Pak Bapak suka yang Lifeboy merah itu Apa yang kuning Kuning lebih halus Saya yang Saya yang Halus Halus Pak Halus Halus Kuning itu ya kuningnya ada jeruk-jeruk gitu kan Iya jeruk-jeruk kan Ada jeruk Terus jahe juga Iya Pakai lemon ya bukan jeruk Iya lemon Lemon Wangi fresh lemon gitu Nah itu udah gak usah bahas itu Oh iya Kalau tadi cuma Abdur aja Yang menyudutkan Anda Oke saya Tapi kan ini ada lagi Bintang tamu kemarin Nari Rwakatop itu Siapa? Atikriring Atikriring Iya Atikriring Iya Arikriti 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 juga bilang Jadi saya kan menyimpul Oh bener berarti Bapak yang bapak tidak tahu ya Kalau si Atikriring Menelpon saya Pasti menjelekan Rasyat Durab Iya Ya Oke Rasyat Durab Menelpon saya Menjelekan Atikriring Atikriring Tapi mereka berdua sepakat Di muka umum Menjelekan saya Itu kan menurut Anda Oh tidak Saya punya Saya rekam semua voice Saya tinggal buka aja Di muka umum Anda ini bagaimana sih Masa teleponan Nama teman sendiri Di rekam Berarti gak percaya Nama teman Pas bagian itu Pas bagian dia menjelekan Saya merekam Supaya ada bukti Saya kuat di muka umum Kalau kamu melaporkan Atikriring Atau Rasyat tadi kamu telepon Rasyat Durab Iya Rasyat Durab Akan terjadi Perang saudara dong Itu tujuannya Itu tujuannya Ya karena mereka juga Menjelekan saya pak Anda tidak pikir saudara-saudara saya Kalau marah dan perang Sama mereka Apa yang terjadi Wah Koalisi Damai 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 Bahkan sampai Lahirnya Seorang anak Atikriring Anda itu Gak ada Ngasih ucapan Sampai dia Bahkan yang Ngechat duluan Dengan si Eh F**k you Atikriring Dengan si Rasyat Durab itu Rasyat Durab Sampai ngasih Eh itu anaknya Kakak Aris Sudah lahir gini Terus kamu hanya Retreat-retreat doang Gak ada bales Saya Orang yang mungkin Yang utama-utama Awal-awal Mengetahui Kalau Anaknya udah lahir Karena saya tahu Dari adiknya Atikriring Oh Yang ada di Di Bau-bau Iya Atikriring bilang Karena kita lagi Bahas soal Sun Lagi Sun Langsung bilang Kats ini Baru dikirim Anaknya Atikriring Sudah lahir Saya langsung Memblok Adiknya Atikriring Untuk Mewa Atikriring Karena saya Mau hanya berteman Salah satu Saudaranya Jawab dua-dua Jawab dua-dua Oke Gini Itu kalau itu Tapi kan berarti Outputnya si adiknya Atikriring ini Melihat Saya memberikan Kabar bahagia Kabar gembira Kenapa Diblok Whatsappnya Iya karena Waktu saya Mengechat dengan Adiknya Atikriring Saya sementara Lagi tidak mau Membalas Atikriring Kenapa gak mau dibalas Lagi emosi Lihat mukanya Saya lagi tidak mau Tapi karena ini Kabar bahagia Iya kan Saya tidak membalas Yang ini Saya blok Jadi cuma satu Dari keluarga mereka Itu cuma satu Yang akan saya chat Tidak mau dua-duanya Apakah ini yang menyebabkan Anda Di grup stand up Kalau di chat Suka susah bales Bisa jadi ya Pak Bisa jadi Tapi kalian tidak tahu kan Kemarin kan tiba-tiba Apa namanya Invite saya di grup Ya Tiba-tiba kan Karena saya sudah ada di grup Dengan nomor yang satunya Handphone Anda ini banyak Tidak satu Tapi Anda tidak paham teknologi Bisa dua Whatsapp Bisa doat Nomornya dua Gini loh Kenapa saya bisa bilang gitu Karena itu kan pengalaman Dari turnamen sepak bola Beberapa tahun yang lalu Oke Yang kita Oh iya Kita ada permainan ketangkasan Oh iya Yang ternyata kita sudah dipantau Itu kan Anda hilang Di bagai bug di telan bumi Saya ada orang maras Dengan nomor orang tua Saya masuk grup Dengan nomor orang tua Saya keluar di paginya Tapi ketahuan Ya Anda lagi yang aneh-aneh aja Lah orang lagi tidak berfungsi Jatuh Anda tahu jalanan kota makpak begini kan Kalau masuk Kalau jatuh dari atas ke bawah Meninggal ini HP Maksudnya kalau mau masuk Dengan nomor orang tua Atau bukan nomor sendiri Mbok ya bilang gitu Lah saya bilang Saya bilang ke admin saat itu Saya invite nomor ini Tapi nanti saya keluar setiap pagi Invite Karena pagi Bangun kan Mau pakai HP kan Semasa masih baca grup pengajian kita Gak mungkin loh Nah maksudnya kan harusnya Anda inisiatif Yaudah Anda clear chat Anda delete exit grup Iya tiga hari kan seperti itu Iya terus berarti ada satunya Satu hari kan Argentina-Nigeria Saya ketidur Berarti kesalahan dari siapa Saya Iya Tapi kan aktif Saya aktif Walaupun dengan nomor orang tua Saya terakhir lihat Anda aktif itu Waktu di Jogja Jogja acara Ali Enggak Acara apa? Beberapa tahun yang lalu lah Beberapa tahun lalu Yang Anda pulang pakai kursi roda? Itu tamam kayaknya Tamam itu apa? Tamam Saya kan mamat Itu tamam Tamam itu Pak Jogja acara Tarta ya Pak 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 laporan selesai pak Pak laporan selesai pak Pak laporan selesai pak online Teresa yang lagi aktif-aktifnya nonton Youtube-Youtube nih pak Main Facebook juga, Pak 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 ini gue miru, Pak Iya, masih sampai sekarang, Sa Yaudah, berarti Makanya saya selalu ada di grup itu, kan Yaudah, berarti chat saya gak boleh disebarluaskan Oh iya Kalau enggak, ini saya sebarluaskan Oke ya Siap, Pak? Pak, boleh minum, Pak? Boleh, dong Langsung deg-degan Sesama koalisi masa gak boleh Kita kan koalisi bersatu ini Oh, KIB? Enggak usah Saya bilang kan, ini koalisi bersatu Iya, kalau disini Kenapa ada nama-nama IKB? Oh, KB Enggak ada I-nya KAB Dua orang cukup Dua orang cukup Dua orang koalisinya Mantap Silahkan, Pak, minum, Pak Bagus Suka, saya ada disini, Di Oh, Anda suka ada disini? Di Matraman suka gak? Suka Tapi pegawai saya, Anda ambil, kan? Gitu Dia masih mematai-matai saya, Pak Masih datang kesana Tiap saya syuting, ada muncul Itu dia care main kesana Karena kenapa? Disini saking bebasnya Saking bebasnya? Iya, disini freedom of speech Freedom of doing nothing juga boleh Bicara saya freedom of speech, Pak? Iya, jadi silahkan Mau main kesana? Silahkan main kesana Bapak kapan-kapan kesana? Ke saya Nanti ada jokes kereta, tuh Pak, maaf kita ini lagi ada kereta lewat Tapi tetap disitu aja sebenarnya Iya, disitu aja Iya Saya kayaknya, kan saya gak ada wawasan politik Wah, Anda wawasan hukum luas loh, Pak Enggak Wah, pernah Itu terlihat dari IPK saya IPK saya hanya 2,3 Eh, jadi scoop Wawasan hukum saya cuma segini Ah, Anda so-so Di grup yang tadi Anda tunjukin itu Selalu kita minta pendapat hukum di Anda Anda selalu, oh iya bisa tuh Oh iya ini tuh pakai begini Anda selalu yang menjelaskan dasar-dasar hukumnya Termasuk soal gugatan open mic Awal-awal gugatan open mic juga Anda yang Sebenarnya bisa kalau gini Tapi kita kurangnya disini gitu Anda ini, ah Anda tuh hukum loh, sarjana hukum Jadi cocok, cocok nih Cocok Berapa? Berapa, Pak? Emang dia cocoknya jadi orator? Kok orator? Saya cuma memberikan kebenaran Anda jago soal hukum Eh, ini Apa? Anda mau ngaduin apa sih? Dari tadi belum mulai-mulai ini Mau ngaduin apa? Kita mau ngaduin apa ya, Pak? Iya Kamu mau mengadukan apa? Mengaduin nasi, Pak Boleh? Boleh, Pak Gede, ah Saya juga pikir tipis, Pak Ternyata gede Gede, ya Anda mengadu nasib Emang kenapa nasib Anda? Nasib saya lagi terkatung-katung nih Karena Pasti banyak faktornya, dong Karena ada orang yang nasibnya tidak terkatung-katung Ada orang yang nasibnya terkatung-katung Anda ini faktor-faktor menyebabkan terkatung-katung apa? Karena pertama, Pak, riffing, Pak Riffing? Iya Riffing Riffing Bukan roasting, riffing Eh, riffing! Anda nggak paham teknik stand-up ya? Enggak, saya menanya-nanya Saya nanya-nanya Saya nanya-nanya Eh, maklum kalau saya tidak hafal atau tidak paham mengenai Karena saya cuma tujuh besar Tapi Anda grand final, kan? Nama Anda di mana-mana, Pak? Ya, namanya kualitas, Bro Bagus, kalau Anda dibandingkan sama juara 3 saat itu Anda, Pak, lebih jago Enggak usah ditarik kemana-mana, ngomongan tadi nggak usah ditarik Karena takut mencederai hati banyak orang Oh iya, betul Anda nih sama kayak ini Sama kayak temen saya, Pak Siapa? Tretan Ya, dia kan juga cuma empat besar, gitu Nggak masukkan program final Tapi kan top gitu, kan? Sama Anda juga setuju, tapi top Oke, riffing Riffing? Iya, Pak Riffing Kenapa? Masalah dengan riffing ada apa? Anda membuka suatu acara atau suatu persetunjukan show stand-up dengan riffing? Eh, iya Bukan show stand-up sih Menjadi penampil, Pak Oke Menjadi penampil dalam sebuah acara Obrolan Obrolan Diskus Diskus Diskusi Bukan acara Bukan, Pak Bukannya Ngobrol Bukan, udah Udah nggak, Pak Udah nggak Sekarang Turun level Bicara Bagi ini tuh katanya, Bang, jangan gitu, bukannya Jadi nggak enak, ganggu Nggak, nggak Bang, bang Nggak, nggak Nggak Nggak, nggak Nggak, nggak ada edit No edit Nggak edit Nggak edit Kita pakai Pak, apa katanya nggak suka Golkar? Nggak edit Nggak edit Nggak edit Katanya Katanya Nggak edit Coba, ayo Ayo Kalau Uth kan udah non-aktif Iya, tapi kan dulunya Golkar tau Oh iya Maksudnya Golkar sekarang Golkar sekarang, oh dengan Pak Bamsud Idola itu Eh jangan bikin biar clear nih, maksudnya biar di-edit tadi Nggak, Pak Bamsud idola Anda aja mungkin yang nggak suka sama mereka Saya sih sinta Saya sih sinta Saya sih sinta Anda emang ada sahab Kenal nggak sama Pak Bamsud? Kenal? Kenal sama Pak Bamsud? Kenal Pak Airlangga, Artator Kenal? Kenal? Eh, Pak Airlangga nggak? Nggak kenal Kok bisa-bisanya nggak kenal Tapi benci itu gimana? Saya nggak benci Gimana? Saya mengatakan Saya mengatakan bahwa kaderisasi di Partai Golkar Itu kaderisasi terbaik Oh Karena Karena nggak harus menjadi anak seseorang Untuk menjadi ketua Menjadi pengurus Iya dong Berarti Anda emang ada tahu KNPI api Anda ikut? KNPI apa? KNPI apa? Oh berarti Anda lebih paham Berarti tadi Anda dong? Eh berarti karena saya kan tahu Iya, tahu kan? Iya Iya, saya karena nggak tahu Makanya saya puji Oh berarti Anda tahu Anda pernah anggota di situ? Nggak Nggak Keluar Pernah ng-MC Oh Anda ambil ya Jok-jokok partai ya? Ambil Ambil Berarti nggak apa-apa dong Ambil Nggak apa-apa Rokan kita-kita profesional Saya kemarin pada akhirnya Pertama kali mau Partai Tuh Partai apa? Partai yang kadernya Melaporkan saya Jadi bagi Anda rekonsiliasi kan Nggak apa-apa dong Oh Pada akhirnya Berarti banteng-banteng muda? Oh bukan Kan itu kader Biru-biru tua Kok biru? Iya Nasdem Oh Sorry Saya kira yang Giring Kok bukan? Oh bukan Yang melaporkan kan bukan Kedoya 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 itu dimana? Gondang dia dong Biru tua Biru tua Yang kadernya Nasdem Nasdem kan Pak Suryapaloh Suryapaloh punya Metro TV Metro TV dimana? Kedoya Kenapa jauh banget? Kenapa gak Nasdem Tower ada dimana? Jangan Ya kenapa? Ke Metro Terlalu kasar Terlalu kasar Langsung nama jalan kantornya Terlalu kasar Harus agak halus Kedoya gitu Oh iya Kedoya Misalkan Hanura Apa? Di Kebon Jeruk Gitu Tapi kan PDI Dimana-mana Gitu Bener Bener Kita hanya ngomong aja Bukan menjelek-jelekkan Bukan bagaimana Aduh pusing saya Anda pusing Editor saya lebih pusing Tapi sejauh ini Saya pikir aman semua Kobrolan aman semua Aman Mereka kan juga pejabat Pak Bamsud Baik Kan Pak Bamsud Bikin acara Lomba Kercik DPR Iya Diomongin kayak tadi Mana mungkin tersinggung Pak Erlang Gak mungkin tersinggung Gak akan ada yang tersinggung Gak ada bentar lagi 2024 Jadi gak akan ada Gak ada yang marah Pak Tapi kan berkacara kasus Bapak Dilaporkan beberapa tahun kemudian 2025 Kita kena nih Makanya Dari 2024 Kita berteman akrab Sama mereka Biar Walaupun mereka kalah nanti ya Gak apa-apa Oh kita berteman sama semua ya Berteman sama semua Jangan tebang pilih Betul Jangan karena dia masih menang Lalu kita temenin Kalau dia kalah kita jauhin Jelek sifatnya nih Apa 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 Jelek Gak boleh gitu sih Kalau berteman Bantu yang tulus Gak gitu Mau di atas Mau di bawah Tetap temenan Jangan waktu temenannya Mau di atasnya doang Temenan Pas di bawah Gak mau temenan Gak boleh gitu Ingat kemarin lagi ada kasus Siapa yang bantuin Siapa? Presiden stand up kan? Itu atas berarti? Iya tapi komunitasmu kan? Iya Iya Gak ada orang-orang yang kau kenal-kenal Di studio itu yang bantuin kan? Gak ada Ada pak Ada pak Siapa? Banyak Banyak Anda tidak baca di media Mamat menggunakan koneksi tingkat tinggi Untuk menekan Berarti Itu salah Bang 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 Salah Nanti Enggak 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 benar Gini 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 Bukanya langsung beda Tadi 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 yang mengeluarkan statement itu Anda Salah Yang bilang Terusnya hanya berca Menjawab Menjawab Pertanyaan Anda yang bantuin Siapa Banyak orang yang bantuin Tanpa saya minta Berarti benar tuh berita Ya mereka membantuin kan Punya tujuan masing-masing Tapi saya gak menghubungi Betul Berarti benar dong tuh berita Ada yang menekan-nekan dia Ya kalau dari keterangan Ya iya Ada Beberapa Tapi saya bahkan Punya kontak Dan gak pernah ketemu Sama orang-orang ini Ya ngapain Pakai kontak WhatsApp Orang ngomong langsung kan Enggak lah Katanya kenal Gak punya kontak Gak punya kontak Gak punya kontak Dan gak pernah bertemu Kan saya bilang gitu tadi Ya sudah Itu tidak usah kita bahas lagi Ya bagus Karena sudah case close Sudah berdamai Udah temenan Udah temenan Mungkin itu bagian dari Pilar-pilar demokrasi Betul Bagian dari anak muda Yang satu berjuang dari dalam Yang satu dari luar Ya mungkin Dua-duanya mengemukakan Dinamika masing-masing Betul sekali Betul sekali Karena apalah arti dunia ini Tanpa persahabatan Dan saling memaafkan Gak 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 Kayaknya kamu 2024 Mau ditarik parpol Ada beberapa teman Tapi saya sudah mengatakan Tidak pada partai Benar Gak mau Gak lah Jadi memang hanya mau Mengkritik dari luar aja Ya bagi-bagi tugas lah Kamu gak mau di dalam Kenapa? Bukan saya gak bilang ya Saya gak bilang gak akan mau Untuk saat ini Untuk saat ini Enggak Belum mau Kenapa? Karena Karena gak akan susah pak Di dalam itu Emang benar Di dalam gak akan susah? Benar Akan susah? Oh akan susah Ini pelintir terus aja Tadi kan yang ngomong itu Karena di dalam gak Gak akan susah Iya benar gak akan susah di dalam Enak Gajinya gede Lanjut Lagi-lagi Apa lagi? Banyak kekebalan-kekebalan Oh iya Karena itu ada undang-undang Ada undang-undang Tunjangan-tunjangan besar Besar Kalau mau bikin undang-undang Banyak dapetnya Bisa beli TV baru Wah TV Kok TV? Iya ada Pabrik TV Nilainya itu setara pabrik ini Belum lagi ada kunjungan-kunjungan kerja Di sini gak ada gordin Mereka Kita gak ada pakai gordin Sampas tuh dia Sana dong Bikin gerbang bagus-bagus Pada masuk lewat pintu belakang Betul Aspal jalan Aspal jalan Pengadaan ATK Alat tulis Kantor Kantor Tapi absen kosong tuh Gak ada gisi Ya itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing Iya kan kertas Iya tanggal semua Saya gak bilang semua ya Jadi Gini Kalau anda Anda bilang Gak semua kayak gitu Berarti ada yang kayak gitu Memang ada Siapa? Itu kan Mahkamah Siapa? Eh aku gak tau Bukan gitu Berarti jatohnya fitnah Gak bisa Loh anda buktinya gak bisa menyebutkan Loh itu kan laporan dari mahkamah mereka sendiri Terus badan-badan yang ada di dalam kan sudah mengkritik itu Bahwa ini anggota ini ini Gini 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 Tapi kan mereka gak spill siapa-siapa Kalau kenapa gak di spill Hah? Ya gak tau tanya mereka bang Jangan tau saya Berarti anda ini hanya ikut katanya-katanya-katanya Anda mau mengadu apa yuk? Saya ketik aja nih pak Berarti anda hanya ikut katanya-katanya Loh itu dari lembaga mereka sendiri Katanya lembaga itu Katanya lembaganya itu Lah iya itu lembaga resmi mereka Berarti gak ada buktinya siapa Yaudah kalau begitu dibuka aja Suruh mereka buka setiap bulan Absen itu ke publik Bukannya memang harusnya begitu? Ya selama ini anda tau gak? Gak tau sih Saya kan di negara plus 26 Oh iya di plus 26 Saya gak tau disana ada kejadian apa Ini kita ngomongin yang sana apa Plus 26 ini Yang jelas dulu pak Yaudah Yang jelas Durasi kita udah banyak Tapi sampai detik ini Anda itu belum ada pengaduan apa-apa Iya pak Saya mau mengadu pak Tadi kan anda bilang mengadu nasib Nasib anda terkatung-katung Terkatung-katung karena apa? Saya ganti aja pak Ganti? Ganti aja pak Karena udah clear Udah clear ngomong sama papa Kok bisa dengan semudah itu mengganti nasib anda? Berarti anda dengan semudah itu juga Menemukan gagasan-gagasan atau ide-ide untuk Saya laporin baru nih Karena tadi obrolan dengan anda terbuka Jadi pengaduan saya baru pak Baru lagi pengaduannya? Bisa pengaduan ini baru dapat? Baru Tapi tipis juga pak Berarti anda nih kadang-kadang Kalau menyuruhkan sesuatu Bisa tergantung Obrolan dari orang-orang? Bisikan-bisikan dari orang? Karena kan zaman berkembang Dunia berubah Tiap hari yang mau bisikan ini Terus tiba-tiba ada yang ngomong Mat ini aja Yaudah Saya suarakan itu Oh tidak bisa Bayi pesanan Oh tiba Oh tiba Oh tiba Oh tiba Pak saya kan bilang ke anda tadi kak Gak nyangka saya mat Katanya bersuara dari luar Gini aja pak Mengaspirasikan suara-suara golongan-golongan muda Eh ternyata anda golongan muda pesanan Mana? Buktikan aja Grup kita aja mereka tau Yaudah Buktikan itu aja kak Gak ada pesanan-pesanan pak Bukan Saya bukan nyari pesanan di bawah sini Apa? Saya nyari marking Benar pak Udah benar Apa? Kamu kenapa mau ngaduin apa? Di menit 38 Dia baru ngaduk Di menit 38 Coba bayangin Di menit 38 Dia baru ngaduk Saya mau ngaduin itu Saya tau disana itu Jamnya beda dengan disini Dua jam Dua jam Makannya Suara-suara anda tuh suka kadang telat didengar Kan udah daerah digital pak Walaupun berbeda jam Semuanya sama Benar sih Pake jam iPhone ya Semua sama ya Iya betul Kan laporan juga kan disitu Ya sama Apalagi Kemarin ada orang bapak kan Abis main judi Siapa? 500 miliar Bukan orang fak 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 Tolong jangan Tolong jangan Tolong jangan Ya saya nggak tau Daerahnya kan dari saat Ya nanya dulu Jangan Jangan Oke semua Kita Basudara Basudara Batak Papua Bersatu Gak nemu ya Gak nemu Momen komedinya udah lewat ya Jadi ditinggal aja jokesnya Apa anda mau ngadukan apa? Saya masih cari yang tadi nih pak Batak Papua Bersatu Masih disini LBP LBP Lingkar Batak Papua Lingkar Maksudnya artinya Bersatu Melingkar Bersatu Iya kan dong Tapi kenapa Akronimnya harus L, B, dan P Enggak Orang nemu aja Melingkar Berjabat tangan kan BPB Gak enak Gitu pak Jadi kalau LBP enak Ya Sering terdengar kan LBP Jadi ketika singkatan Itu enak Dipake pak Ayo pak lanjut Mengadu saya Oke apa Saya mau mengadu pak Nah Dia bawa mengadu Di menit 40 Akhirnya 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 Apa kamu mau mengaduin apa? Saya mau mengadu Yang tadi pak ya Saya bilang Apa yang tadinya Belum ada Nasib pak Nasib Nasib Saya bisa tebak Nasib anda terkatung-katung Iya Bapak Cenayang ya pak ya Terkatung-katung Karena 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 Banyak fitnah pak Dari Teman-teman saya pak Fitnah 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 ini berarti Sebenarnya adalah Berita bohong Tidak benar adanya Betul Mengenai apa? Mengenai Yang tadi bapak sebut Bahwa Kursi roda Kursi roda kenapa? Anda tidak mau bersahabat Dengan defable Eh Tadi kan anda bilang Saya di kursi roda Iya Karena suatu kondisi tertentu Yang menyebabkan anda Berarti Nah kondisinya yang saya Mau laporkan Kondisinya apa? Iya Itu kan kondisi Memang anda Tidak sadarkan diri Eh tidak Eh bapak Tidak Maksudnya Banyak fitnah Soal kondisi itu Fitnahnya apa? Iya fitnah Ketika saya lagi begini Anda tiba-tiba Misal ya Misal Bapak Robis Tiba-tiba Kamu datang dalam keadaan mabuk Ya orang Akhirnya langsung Sekarang mah gak mabuk Enggak Ini misal Iya Gak mungkin sih Yang ngomong gitu Tapi waktu itu Memang benar adanya Pak tau kasus oki kan Tau kan Ayo Ayo Emang tipenya cari aman sendiri Bukan cari aman bersama ini Anda aja mau menjurumuskan Oke Ya memengadu pak Banyak fitnah pak Dari itu Ati Keriring Kemudian Rahsyat Durab Kemudian Robis juga Kemudian Eh Boris 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 juga Gunawan 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 Indra Gunawan Indra Banyak lah pokoknya Fitnah-fitnah Ke saya Sehingga Gini Kalau fitnah tuh Biasanya dari 1-2 orang Dalam 1 perkumpulan Iya Tapi kalau mayoritas Ngomong begitu Kayaknya bukan fitnah deh itu Bentar pak Bapak pernah mendengar Kata-kata Tinggi bahwa Kebohongan yang diulang-ulang Akan menjadi kebenaran gak? Betul Ya udah Itu sistemnya Kebohongan ini Satu-dua orang yang ulang-ulang Memang Kebohongan yang diulang-ulang Iya Satu-dua orang Apakah foto tadi kebohongan? Bohong Foto tadi? Pak Yang anda pakai baju pink Apakah itu bohong? Begini pak Ya itu kan lagi bercanda Sama anak-anak Waktu itu Pak Pak sudah berapa menit pak? Gini Di dalam lift Tidak Apakah itu kebohongan? Mau jawab apa Ya sudah Ini sudah menit keempat-empat Iya Saya banyak fitnah Fitnah ya? Iya Dan dipercayai oleh masyarakat umum Oke Berarti ini mengenai Fitnah bahwa mamat itu Bukan pemabuk Betul Yang bukan dalam keadaan mabuk Datang ke tempat syuting Betul Ya karena sering dibilang begitu kan Dan saya tolong ditulis disitu ya Dipakai bold ya Oke Kontrol B Saya tidak suka Mabuk Seperti yang dituduhkan Mamat tidak suka mabuk dalam kurung Mamat tidak suka mabuk Nah Tutup kurung Titik Enter 10 Oke Kukil sekali ini Berarti anda sukanya apa? Narkoba? Bisa ditesurin Jadi apa? Kalau anda tidak suka mabuk Anda suka apa? Iya itu kan di fitnah Saya laporkan fitnah Oh yaudah Anda menulis BAP Jadi saya langsung Kalau prediksi hasil akhir pertandingan sepak bola? Sudah enggak Itu kan momentum aja kita ya Kata-kata saya halus kan? Iya Prediksi hasil akhir pertandingan sepak bola? Iya Itu kan momentum aja ya Mungkin di Piala Dunia Bukan momentum Bukan momentum Apa itu? Itu event-event tertentu aja Iya momentum kan? Momentnya event aja Enggak momentum Itu event aja Berdasarkan event Kalau momentum itu ada sesuatu Itu ada momennya Iya momentumnya itu diajakkan sama kawan-kawan anda yang agak lainnya Ikut ayo Buruan sini Masuk grup Gitu-gitu kak Saya enggak tahu itu Kawan-kawan anda itu Saya enggak tahu itu Baru masuk lah Gitu kan momentum kan? Oke Dan November ada grup lagi enggak ini? 12 November Duh Itu namanya bukan momentum Apa? Itu namanya perencana Saya tanya Kan yang admin anda Saya tanya Ada enggak Karena kan Saya udah mengabarkan bahwa Sudah dipandang enggak Dan ditahukan Iya Makanya kita pindah enggak Grup WhatsApp Telegram Saya tidak punya telegram Jadi saya tidak mungkin ikut Kita mana tahu Enggak Kita enggak bisa tahu Enggak Pak Kalau kita lihat baru tahu Iya kalau aku sendiri yang kenal Jangan rame-rame kita kenal Sudah berarti mengenai Framing-framing atau fitnah-fitnah Mengenai Maman itu pemabuk Itu tolong dihentikan Tolong dihentikan Pak Karena saya susah mendapatkan jodoh Pak Betul Pak Bisa-bisa Dunia lagi resesi ekonomi Anda mikirin jodoh Hei Orang itu mikirin pekerjaan Mata uang yang turun Anda mikirin jodoh Mata uang yang turun Nah Anda tahu kabar di Jepang Apa? Penduduknya menyusut Betul Karena orang-orang tidak menikah Pertumbuhan penduduknya minus Minus kan Ya saya tahu Disarankan untuk menikah Ya Memperbanyak anak Ya Supaya mata uangnya stabil Deflasinya tidak tinggi Iya Nah itu Kenapa Anda di sini Kan ke Jepang Harusnya Anda Di sana ada program kawin masal Anda ikut Di sini aja Orang saya tinggal di sini Di sini kebanyakan penduduk Tahu gak Anda Di sini itu over capacity Iya Anda ke Jepang Eh jangan Kenapa Orang Jepang yang ke sini Suruh pulang aja Orang Jepang yang ke sini Suruh pulang Iya banyak kan orang Jepang Yang mahasiswa Atau yang kerja Banyak Ya udah suruh pulang Menurut Anda yang ke sana Kenapa Anda mengusir saya Saya punya hak sebagai warga negara Anda maksudnya Kita gak punya hak Kita di wilayah sana Itu gak punya hak Untuk bernegara Untuk bersatu Di dalam bingkai NKRI Maksud Anda gitu Anda mengusir kita Kenapa Pak? Halo Bang Iya Iya Bang Iya ada di sini Bang Oke Iya Sistem Iya iya Abang lihat Abang angkut Abang hilangkan Kalau KDVM berintah Kayaknya dilaksanakan Oh iya langsung Siap Langsung gitu Sistemnya kan Pini-pini-pici dia Kami datang Kami lihat Kami angkut Oke lah Berarti itu nanti akan Saya lanjutkan laporannya Langsung ke orang-orang Yang bersangkutan Kepada Ati Keriring Dan juga Rasat Durab Rasat Durab Sama yang Tolong tadi Telepon yang itu Rasat Durab Dihilangkan Gak boleh Menghilangkan orang Tidak dengan Semena-mina Kok saya boleh? Kok saya boleh? Mentang-mentang Saya dari Wilayah sana Saya boleh sebebasnya Anda perintah Gitu Kok dia gak boleh? Kenapa? Kenapa pak? Kamu minum? Kenapa? Sorry, sorry Tadi lagi minum Gak denger apa-apa Jadi tolong diulangi yang tadi Saya mau mengadu pak Cukup sampai situ Karena burasnya udah kepanjang Oh iya Iya pak Oke kalau begitu nanti saya adukan ya Iya tolong Oke yang pada bersangkutan Oke Rasa Durab tadi Terima kasih sudah datang Iya makasih juga pak Di tempat ini Saya mohon dengan amat sangat Lain kali Gak usah datang lagi Pak kalau saya mau promo-promo spesial saya Boleh dong saya datang sini lagi Boleh dong Atas nama komunitas stand up Indo Boleh Boleh ya Tapi tolong ngomongin show stand up aja Gak usah ngomongin pemerintah Gak usah ngomongin siapa-siapa gitu Isi show saya kan nanti bisa Itu terserah anda Isi show anda Saya kan perlu menjelaskan Nanti saya akan bahas show ini Kebijakan pemerintah yang sama Nanti anda kirim aja lewat whatsapp Nanti saya play di youtube channel saya Ini ada show-nya mamat loh Oke Emang rencana mau ada show bentar lagi? Enggak jadi Harusnya 17 Agustus pak Harusnya 17 Agustus? Tapi gak jadi Kenapa gak jadi? Karena Ada kemarin ada project lain Oke Yang jadi pertanyaan saya Gak bisa untuk Kenapa anda milih tanggal 17 Agustus? Karena nama special shownya Merdeka pak Wah dulu Kan hari kemerdekaan Hari kemerdekaan pak Iya kan 16 malam mau 17 itu kan Pemuda beraksi Iya kan Menculik Soekarno Hatta Bawa keringin sedang Jadi ini jiwa muda gitu Sisi muda Ayo Pekik kemerdekaan Merdeka Gitu Itu Memang begitu Muka anda begini Saya dicurigai nih Muka anda biasa saja Tonor Jangan kayak begitu Omongan anda itu Sama seperti Soal ujian Ketika mahasiswa UTS UAS Pilihan ganda Kenapa? Omongan anda tadi itu Semua jebakan Enggak Ya anda Muka anda yang menentukan Jawabannya A, B atau C Gitu kak Muka anda biasanya Oh gitu Keren tuh Gitu aja pak Cerita anda tadi itu Hanya sampiran-sampiran saja Dah Isinya adalah kebalikan Astagfirullah Tidak begitu Jadi kalau kalian mau tahu Apa isinya Dari sampiran-sampiran tadi itu Tidak Tunggu Di show-nya mama Memang begitu Yang nanti akan dia umumkan Gak jadi pak Udah ngejadi Gak katanya gak Udah bubar Udah bubar Tersunda kak Enggak Gak jadi lagi Ini saya bantu promo loh Gak usah Gak usah Gak usah Iya gak usah Anda udah kayak begitu soalnya Yang datang bukan penonton Datang nonton Acara datang nonton Menikmati ikutan ketawa Tapi pulangnya Anda disuruh ikut Ayo ikut Gitu Penontonnya Yang suruh saya ikut Iya Astagfirullah Gak jadi Saya tidak akan bikin show Sampai 5 tahun ke depan Oke kalau begitu Yaudah pak Terima kasih sudah datang ya Iya pak Terima kasih ya Meja bagus nih Bagus Uang rakyat Ada rencana dimodif? Gak ada Karena udah paling bagus Jadi ngapain bikin-bikin budget-budget palsu-palsu Pajak ya pajak Oh iya suaranya Bagus nih Tuh pajak-pajak rakyat Penguasa kami lapar Pajak saja Pajak enises Pajak lupa Iya Uang rupku Hai Baik Estim T